Oke, kembali menaik di TNQ Channel di channel RC paling lengkap saya Indonesia Katanya sih seperti itu, kenyataannya langsung aja cek branda Youtube TNQ Channel Karena ada kapal selam yang bisa menyelam sampai dengan 100 meter Nah, disini aku akan membawakan kabar yang lumayan bagus Karena DJI sendiri itu adalah merek drone yang pionir Dan juga dia itu sering banget ngasih update-update firmware Nah, sekarang ada update firmware lagi buat Mavic Mini Tapi sebelum kesitu, alangkah lebih baiknya susi tangan terkali terlebih dahulu Dan kalau kalian belum makan, eh, kan puasa Ya, intinya jaga kesehatan selalu Dan di depanku disini udah ada Mavic Mini firmware terbarunya itu yang belakangnya ada 5-nya Itu baru rilis kemarin atau tepatnya sekitar akhir bulan April ini Improvenya itu lumayan keren karena ya Mavic Mini nih pas rilis itu ya pas-pasan Paling cuma quickshot kayak helix terus drone nih Improvie yang pertama itu ada di sektor resolusi kameranya Pertama pastinya itu di resolusinya Disini kalian bisa atur Mulai dari 2,7K ada tambahan di 24 frames per second Sementara di Full HD Di sini ada tambahan 48 frames per second dan juga 24 frames per second Secara kegunaan ini sangat berguna banget buat orang-orang yang pakai Karena aku sendiri juga jarang pakai frame rate atau fps kecil Karena ya kalau pakai fps kecil itu pas buat slow-mo itu agak susah Jadi aku lebih suka pakai 60 fps Tapi oke sih ada tambahan itu Di sini ada tambahan lagi di menu setting di sini di kameranya Dan kalian bisa langsung advanced shooting setting Di sini kalian bisa atur white balance auto atau manual Nah ini bisa digeser-geser Akan berubah menjadi kebiruan atau dingin Atau agak hangat atau kemerah-merahan Karena aku nggak begitu paham Biasanya tetap aku pakai auto Karena efek mini dasarnya itu buat kalian yang pengen Ya praktis jadi nggak perlu atur-atur Tapi kalau kalian pengen atur-atur Di sini sangat bisa banget So pasti yang bagian sini Ini auto bisa dirubah ke manual Nah jadi bisa diatur dari ini shutter speednya Ada ISO-nya juga bisa di setting-setting Dari 100 sampai dengan 3200 Coba ganti ke 2K Apakah bisa? Bisa juga ini bisa diatur di semua resolusi FPS kecil sampai FPS gede Settingan manual bisa dijalankan di sini Tapi biasanya sih aku pakai auto ya Karena kalau pakai auto itu lebih gampang Tapi karena ada update-an firmware seperti ini Tentunya bakal menjadi ya keunggulan tersendiri Karena efek mini ini bisa di improve lebih jauh Tapi kalau kalian berharap ada active track Nggak bakal kayaknya Karena di depannya alasannya di GA nggak ngasih active track Karena si mavic mini ini nggak ada sensor depannya Tapi tetap kalau ada active track Kayaknya bakal seru sih Berdasarkan claim-nya di firmware ini Gangguan sinyal itu lebih tertahankan alias ya Agak lebih maksimal jangkauannya Nah untuk mengoptimalkan itu Kalian bisa langsung masuk ke setting ini Di menu transmission Yang tadinya auto kalian ganti manual Dan di sini kalian bisa lihat bar-nya Antara 1 sampai 10 Atau 1 sampai 13 Ini adalah frekuensi 2,4 GHz Wifi Dan ini 149 sampai 161 Itu adalah Wifi 5 GHz atau 5,8 GHz Yang mana untuk di Indonesia sendiri Jaringan 5 GHz itu masih jarang yang dipakai Jadi gangguan sinyalnya makin minim Kalau gangguan sinyalnya makin minim Tentunya mavic mini ini bisa jauh Pernah aku coba videonya di sini Di sini Itu tes di kotanya Pake manual Pake channel 149 ini Di kota itu tembus 300 meter Itu belum pake booster kayak gini Dan kemarin Videonya mungkin belum aku edit Walaupun aku tagnya udah lama banget Tahun kemarin Pake kayak gini Itu tembus 600 meter Di kota dan di tempatnya sama Jadi sebenernya Agak ini ya Cukup tambahan pengatuan dikit aja Mavic mini ini udah sangat bisa diandalkan Sebenernya sih Sebenernya Kalau orangnya mau Nah di sini Kalian bisa lihat kan Di sini ada yang merah Nah semakin tinggi ininya Barnya Artinya itu gangguan sinyalnya Makin tinggi Iya Jadi pilih yang barnya paling minim Yang menjadi masalah Biasanya itu malah dicari Barnya paling tinggi Ya itu intervensinya tinggi Dipilih paling tinggi Ya gak bisa jauh Oh iya untuk caranya gimana Caranya gampang banget Kalian tinggal Ya hubungkan seperti biasa Ya hubungkan seperti biasa Ntar disini ada notifikasi Ukurannya hanya sekitar 39 MB Tinggal di next install 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 Jangan lupa aktifin wifi nya juga Atau tepatnya itu pake data kalian disini Kalau download premiernya tentunya pake paket data Atau pake jaring internet Sekitar ya 5 menit 10 menit Udah beres 85% disini lampunya mati Tadinya hijau Atau tadinya malah kuning berkedip Menjadi hijau setelah 70% Dan setelah 85% Disini lampunya mati Dan remotenya disini berkedip Artinya tadi Setelah ini udah terupgrade Premiernya Gantian sekarang ke remotenya Disini berkedip-kedip Kalau ini digerakkan Dia udah mati Ya ini udah terupgrade Jadi update nya itu Secara terpisah Ini dulu Baru ini dulu Terat gitu Ini 93% Oke Oh iya Kalau kalian menemukan remotenya Berbunyi Bip-bip terus Itu karena Yang di update firmware Juga itu remotenya Jadi kedua ini itu Di update firmware nya Jadi secara otomatis Remote nya ini Setting nya itu Berubah ke settingan pabrik Jadi harus Dikalibrasi Ya stick nya Gampang banget Stick nya disini Keatasin Kebawain Kanan kiri Ini sama Terus Yang gimbal nya ini Kontrol gimbal nya Dinaik turunin Udah kayak gitu Bip-bip nya udah hilang Lumayan oke Mungkin kalau ada yang kelewatan Kalian bisa langsung Tambahin aja Di kolom komentar Yang penting kalian tau lah Ada update firmware terbaru Buat Mavic Mini kalian Terima kasih udah menonton Nantikan video selanjutnya Karena video selanjutnya Ada yang menarik Yaitu Aku akan langsung Membandingkan Antara Drone 6 jutaan Ya ini harganya Ya mungkin di pasaran Udah Ada di bawah 5 Mungkin 5 jutaan Untuk basic nya Dan untuk kombonya Sekarang udah Menyuntuh 6,5 Tapi aku ambil Harga resminya awal Ya antara basic sama combo Tengah-tengahnya 6 jutaan Dan ini 2 jutaan Ini nanti Nanti akan ada Video versi nya Nantikan aja Di Youtube Janku Channel Iya Tapi kalau udah Aku taruh disini linknya Terima kasih udah menonton Nantikan video selanjutnya Tetap di Janku Channel Sampai jumpa